Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Yo 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 Balik lagi bersama saya Ray di Raplo24 Buat teman-teman yang sudah bergabung dengan silahkan Raplo24 Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dimudahkan riskinya Dan dijauhkan dari segala penyakit Amin Dan bagi yang belum subscribe channel Raplo24 Yuk segera subscribe Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ataupun pemberitahuan apabila saya mengupload video baru Oke teman-teman berhubung mikrofon saya rusak Jadi di video kali ini saya Daming ya Nah posisi saat ini saya berada di Rorotan Ini saya baru saja dari R&D Buat teman-teman yang suka motorsport Atau mungkin tinggal di daerah Rorotan Pasti tau ya R&D itu apa Yup Tempat jual beli motor Second dengan kualitas bagus Nah saat ini saya Sedang menuju Arah perjalanan pulang Dan saya ditemani sama mas Oji ya Jalur yang saya ambil atau saya gunakan Seperti biasa jalur bebas sambatan Bebas sambatan ya Karena jalur ini biasanya sepi Saat ini posisi saya ada di jalur banjir kanal Pasana saat ini cerah banget Dan kondisi lalu lintasnya juga Luang ya Enggak begitu banyak kendaraan lalu lalang Nah pas saat jalan pulang ini Persis di depan sana Itu ternyata ada kecelakaan Kecelakaan tunggal Yaitu ada mobil yang masuk ke saluran banjir kanal ini Nah dari sini sudah bisa kita lihat ya Nah disini juga warga yang lewat jalur sini Sempat berhenti Nah itu dia Yaitu posisi mobilnya Jadi posisi mobil ini jatuhnya itu Kebalik Bagian atap atau bagian atasnya Itu berada di bawah Saya dan Mas Oji sempat berhenti disini Dan ternyata Sudah banyak sekali warga-warga yang Berhenti di pinggir jalan ya Dan saya juga sempat menanyakan Ke salah satu warga yang ada disini Info yang saya dapatkan Dari Masnya Jadi si mobil ini Awalnya arahnya dari sebelah sana Nah itu dia Dalam percepatan tinggi Kemungkinan Info yang didapatkan ini Bahwa si pengemudi ini Tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut Yang akhirnya Jatuh ke saluran banjir kanal ini Dan posisinya itu Bagian atasnya Bagian atap si mobil ini Itu berada di bawah teman-teman Nah saya disini Sama Mas Oji Coba Mencari Tempat ya Yang agak jauhan Dari kerumunan Nah teman-teman Posisi disini itu Jalannya agak menikung sedikit ya Infonya Pengemudi arahnya dari sebelah sana Nah kemungkinan kecepatan tinggi Kemudian agak berbelok sedikit Dan tidak bisa mengendalikan si mobil tersebut Yang akhirnya Jatuhlah ke saluran banjir kanal ini Dan info yang saya dapatkan dari salah satu warga disini Bahwa si pengemudi ini Perempuan Dan sudah dibawa Ke rumah sakit Infonya Lihat teman-teman Posisinya itu kebalik Jadi si atap mobil ini Yang jatuh duluan Ke tanah Kita tidak tahu Kondisi si pengemudi saat dibawa ya Kita doakan saja Semoga Kondisinya Terselamatkan Dan Diberikan kesehatan Amin Ya pesan buat teman-teman Yang lewat jalur banjir kanal Agar selalu hati-hati Meskipun memang sih Jalan disini itu lurus ya Lurus Enak banget buat ngebut Tapi Pesan saya buat teman-teman yang lewat jalur sini Apalagi teman-teman yang Istilahnya masih baru di Sini Istilahnya Baru yang lewatin jalur banjir kanal ini Agar selalu ekstra hati-hati Jangan ngebut Bawa motor Ataupun Bawa mobil Karena disini Saya infokan ke teman-teman Jadi Di beberapa bagian Jalur banjir kanal ini Itu jalannya Nggak rata Jalannya itu ada yang beberapa Bergelombang Jadi Buat teman-teman Selalu pastikan Untuk hati-hati Dan jangan lupa Untuk selalu berdoa Buat keselamatan kita Oke Teman-teman Untuk video Kali ini Cukup Sekian Buat teman-teman Pesannya Agar selalu hati-hati Dimanapun itu Selalu hati-hati Jangan ngebut Berkandara Dengan baik Dan aman Jangan lupa Gunakan Alat pelindung diri Terima kasih atas perhatiannya Semoga Kita selalu dalam Pendidikan Allah Selalu diberikan kesehatan Dimendahkan rezikinya Amin Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax